Hai tim opsional posek dan seluruh berhasil menangkap dua orang pelaku penipuan di media sosial nih dengan bermoduskan cash on delivery atau COD atau juga kalau tidak tahu COD itu namanya ketemu terus bayar di tempat kayak gitu maksud Bang Jack jadi hati-hati lor menggunakan media sosial kalau tak mau ditipu kayak gini gimana informasinya nih diok pantauan Bang sepasang kakak beradik Irfan Rozali dan Ahmad Syukri warga Kelurahan Tanjung Raden kecamatan Danau Teluk kota Jambi ditangkap tim macam Polsek Danau Teluk setelah melakukan penipuan dengan modus menjual handphone dan sepeda motor di sosial media Facebook Kapolsek Danau Teluk Ibtu Hairul Umam mengatakan kasus ini bermula saat Polsek Danau Teluk menerima laporan penipuan dari beberapa korban jual beli HP dan motor di Facebook awalnya pelaku memposting barang jualannya dengan harga murah kemudian pelaku mengajak korban untuk melakukan COD di daerah Danau Teluk setelah korban menyerahkan uang saat itulah pelaku berpura-pura pulang mengambil STNK motor di rumah dan pada saat yang bersamaan datang pelaku lain yang langsung menghampiri korban dan berpura-pura sebagai pemilik motor dan meminta korban menyerahkan motor tersebut dari kasus ini diduga ada tujuh orang pelaku sindikat penipuan tersebut dengan masing-masing peran namun lima pelaku lainnya saat ini masih dalam pengejaran polisi itu Umam menjelaskan dari pengakuan pelaku uang hasil kejahatan tersebut dibagi rata dan digunakan untuk membeli sabu dan bermain judi online dalam hal ini polisi turut mengamankan satu buah HP pelaku yang digunakan untuk menawarkan barang di media sosial korban itu kerugiannya ada yang 3 juta ada yang 2 juta bervariasi tergantung kalau handphone dia 2 juta taruhlah handphone jenis ini harganya segini oke ketemuan dimana diatur atau motor motor second kan harganya 3 juta jadi terbiur korban wah murah nih enggak lah terjadi kesepakatan ketemu itu motornya betul kan sama dengan ini oh ya sama oh sebentar aku ambil stentanya dulu mana duitnya memang motornya ditinggal tapi duitnya dibawa pergi dan akhir-akhir mengambil stentas sama BPKB begitu dia pergi datang kelompotannya ini ini motor saya ini kamu ngapain sini-sini ketakutan lah kalau kamu enggak saya lapor ke polisi atas perbuatannya pelaku akan dijerat pasal 378 dan atau 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun kurungan penjara Dimas Sanjaya Fazil Jek TV melaporkan